Hai guys, ketemu lagi sama aku Veya Giza di Cotak Goal Harian. Hari ini berita terbaru nih guys, dari Thomas Tuchel menyalahkan bus yang jadi penyebab Chelsea kalah karena menentu perjalanan jauh. Sementara itu ada Edward Mendy nih yang melakukan momen menghibur yang membuat Chelsea menderita kekalahan. Simak selengkapnya di Cotak Goal Harian berikut. Berita pertama, setelah melepas Kasemiro, Real Madrid meregaskan gak akan mengalami pemain lainnya untuk pergi. Ngomong-ngomong soal Kasemiro guys, dia sukses menjalani tes medisnya di Manchester United. Real Madrid baru saja melepas Kasemiro ke Manchester United dengan mahar 60 juta pound sterling. Kepergian Kasemiro menyeret perhatian publik sepak bola khususnya fans El Real. Sebab gelandang berasal tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari seminggu untuk pergi. Manajemen El Real mengaku gak akan mengalami pemain yang ingin pergi dari klub. Mereka akan terbuka menerima tawaran dari berbagai klub yang dianggap adil untuk kedua belah pihak. Hal ini pun mendapat apresiasi lebih dari sejumlah netizen. Christian Pulisic berpulang hengkang redi Chelsea di musim panas ini. Alasannya karena penyerang asal Amerika Serikat tersebut gak masuk ke dalam rencana Thomas Tuchel. Menurut laporan dari Daily Mail, Pulisic menjadi incaran utama Manchester United. Media itu mengklaim kalau Setan Merah berniat merekrut Pulisic dengan status pemain pinjaman. Namun skuad asuan Erik Tendak ini diprediksi gigi jari dalam perburuannya. Sebab Pulisic mengaku Oga bergabung ke Old Trafford karena masih ingin bermain di Liga Champion. Sabtu kemarin Manchester United teresmi mengumumkan Casemiro sebagai pemain terbarunya. Kini mantan gelandang Real Madrid tersebut sukses menjalani tes medis di skuad Setan Merah. Berikutnya, Casemiro akan terbang ke Inggris untuk mengurus sejumlah izin kerja dan visa. Setelah itu dia pun akan menandatangani kontrak sampai tahun 2026. Walaupun begitu, Casemiro belum bisa dimainkan pada laga melawan Liverpool hari Selasa nanti. Sambil menunggu izin kerja keluar, Casemiro akan menonton langsung pertandingan tersebut. Scott McTominay berpeluang akan didepak dan kini sedang diminati lima klub Premier League. Bertolak ke Spanyol ada Marco Essensio yang ditawarkan oleh sang agen ke Liverpool. Manchester United dikabarkan ingin mendepak Scott McTominay dari dalam skuad. Seperti diketahui, gelandang asal Scotlandia ini kerap dikritik karena sering tampil buruk. Walaupun berpeluang akan didepak, skuad McTominay justru diminati oleh lima klub Premier League sekaligus. Mulai dari West Ham, Southampton, Everton, Leicester, sampai Newcastle United. Sayang kelima klub tersebut diprediksi kesulitan untuk memboyong McTominay. Sebab McTominay sendiri masih ingin bertahan dan belum berencana cabut dari Old Trafford. Dilansir dari Mundo Deportivo, sang agen telah menawarkan Asensio ke Liverpool. Sang agen menyebut kalau winger Spanyol itu tertarik untuk merapat ke Anfield. Skuad derat sendiri memang sedang membutuhkan pemain di sektor sayap dan gelandang. Sebab banyak gelandang dan penyerang mereka yang absen karena mengalami cedera. AC Milan gagal meraih 3 poin dalam laga lanjutan pekan kedua seri A. Pada laga tersebut, skuad Tersoneri ditahan imbang Atalanta dengan skor 1-1. AC Milan tertinggal lebih dulu setelah Ruslan Malinovski mencetak gol di menit ke-29. Di babak kedua, AC Milan berhasil mencetakkan gol penyama kedudukan lewat Ismail Beneser di menit ke-68. Hasil imbang ini membuat AC Milan berada di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 4 poin. Sementara Atalanta menduduki posisi ke-4 dengan koleksi poin yang sama dengan AC Milan. Trio MNM tampil gacor dengan mencetak masing-masing gol yang membuat PSG menang telak atas Lille. Ketujuh kita lihat guys, ada Cesc Fabregas yang membeberkan alasan mengapa dirinya pindah ke Komo. Paris Saint-Germain meraih kemenangan besar di pekan ketiga Ligue 1 Perancis. Bermain sebagai tim tamu, Lionel Messi dan kawan-kawan melibas LOS C-Lille dengan skor telak 1-7. Tujuh gol squad Les Parisien dicetak lewat hat-trick dari Kylian Mbappé, Bres dari Neymar, serta satu gol masing-masing dari Lionel Messi dan Akraf Hakimi. Skor tersebut pun bertahan yang gak peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membuat PSG memuncaki posisi klasemen sementara dengan meraih 9 poin. Barcelona dilaporkan memiliki hutang yang cukup besar dengan Gerard Pique dan Sergio Busquets. Akibat hutang tersebut membuat mereka belum bisa mendaftarkan Jules Conde. Untuk bisa mendaftarkan Conde, Barcelona meminta kepada Pique dan Busquets untuk mau menurunkan sebagian gajinya. Sayang sampai saat ini belum ada kesepakatan antar keduanya. Media Barca Univorsal mengklaim kalau Barcelona akan melepas koreo men senior tersebut seandainya mereka enggak menurunkan sebagian gajinya. Tanggal 1 Agustus yang lalu, Cez Fabregas memutuskan pergi dari AIS Monaco dan bergabung ke Komo 1907. Komo 1907 sendiri merupakan klub yang kini berlaga di divisi seri B Italia. Belum lama ini, Fabregas membeberkan alasan bergabung ke Komo. Dalam wawancaranya yang dikutip oleh Marka, Fabregas bilang kalau dirinya ingin bersantai dengan keluarganya. Alasannya karena anak-anak Fabregas bersekolah di negara Swiss yang enggak jauh dari Komo. Di sisi lain, dia juga mempunyai sejumlah saham di klub berjuluk Lariani tersebut. Agen Cristiano Ronaldo yakni George Mendes menawarkan kliennya ke sejumlah klub top Eropa. Mulai dari Bayern München, Chelsea, Paris Saint-Germain, sampai Atletico Madrid. Sayangnya ketiga klub tersebut menolak untuk merekrut sang mega bintang. Dilansir dari RMC Sport, Mendes kembali menawar Ronaldo ke klub likuan Perancis yakni Olympique Marseille. Sebelumnya, Marseille memang berniat untuk merekrut Ronaldo. Sayangnya kini mereka mundur dalam perburuannya. Selain punya gaji selangi, Ronaldo juga dianggap sudah sangat huzur. Leeds United tampil mengejutkan setelah membatai Chelsea dengan 3 gol tanpa balas. Masih dihasil pertandingan, ada blunder Edward Nendini yang membuat Chelsea harus kebobolan. Leeds United meraih kemenangan besar di pekan ketiga Premier League melawan Chelsea. Pada lagu tersebut, squad The White mengakhiri pertandingan dengan skor telah 3-0. Brandon Aronson berhasil mencetak gol pembuka pada menit ke-33 pertandingan. Empat menit berselang, Leeds kembali mencetak gol kedua mereka lewat Rodrigo Moreno. Di babak kedua, squad The White mencetak gol penutup kemenangan lewat Jack Harrison di menit ke-69. Hasil ini membuat Leeds naik ke peringkat tiga dengan koleksi tujuh poin. Thomas Tull angkat bicara tentang kekalahan timnya. Tuhul bilang pertandingan kali ini pemainnya banyak melakukan kesalahan dari awal pertandingan. Edward Mendy menampilkan aksi menghibur di laga Leeds United kontra Chelsea tadi malam. Keeper asal Senegal tersebut jadi penyebab gawang squad The Blues menelan kekalahan. Aksi menghibur Mendy terjadi pada gol pertama Leeds yang dicetak oleh Brandon Aronson. Hal ini berawal ketika Mendy mencoba mengecoh Aronson dengan gocekannya. Bukannya lewat aksi Mendy tersebut justru gagal keren. Alhasil bola itu berhasil disambar Aronson. Aronson dengan cepat melepaskan sepakan dan berbuah gol. Leeds United tampil mengejutkan setelah membantai Chelsea dengan skor telak 3-0. Kemenangan ini membuat squad The Whites mencatatkan rekor apik. Yakni meraih kemenangan pertama kalinya sejak 20 tahun yang lalu. Terakhir kali Leeds meraih kemenangan atas Chelsea di kompetisi Liga Inggris tahun 2022 silam. Sementara itu ini merupakan kekalahan ketiga terbesar Thomas Tuhul sejak menukangi Chelsea di tahun 2021. Sebelumnya mereka pernah dibantai oleh West Brom dengan skor 2-5. Next, Newcastle United berhasil menahan imbang Manchester City dengan skor 3-3. Masih dihasil pertandingan Premier League ada West Ham yang belum berlari satu kemenangan setelah ditelekuk oleh Brighton. Newcastle United tampil mengejutkan pada laga pekan ketiga Premier League melawan Manchester City. Saat itu squad The Magpies berhasil menahan imbang dengan skor 3-3. Baru berjalan 5 menit, laga Manchester City sudah unggul lewat gol Ilkay Gundogan. Berikutnya di menit ke-39, Newcastle berbalik unggul setelah Miguel Almira dan Calum Wilson mencetak gol. Di babak kedua Newcastle mencetak gol ketiga lewat Kiran Trippier. Sayang di menit ke-60 dan 64, squad The Magpies kebobolan lewat Erling Haaland dan Bernardo Silva. Terkait hasil imbang tersebut, Manchester City gagal menyalip Arsenal di puncak kelasemen. Sementara Newcastle berada di peringkat enam dengan raihan satu kemenangan dan dua hasil seri. Kiran Trippier berhasil mencetak satu gol di laga Newcastle United kontra Manchester City. Setelah mencetak gol, Trippier juga mencatatkan statistik mentereng. Dilansir dari Football Daily, Trippier sukses melakukan empat long balls, tiga crossing sukses, dua clearance, dan serta satu intercept. Berkat penampilan apiknya itu, Trippier mendapat banyak pujian. Trippier seakan kembali menemukan performa terbaiknya pas Gadi bekap cedera panjang di musim lalu. Saat itu, Trippier absen membela Newcastle selama beberapa bulan. West Ham United menjamu tamunya yakni Brighton di pekan ketiga Liga Premier Inggris. Pada laga tersebut, squad The Hammas harus takluk dengan dua gol tanpa balas. Dua gol Brighton dicetak oleh penalti Alexis McAllister, serta satu gol dari Leandro Trossard. Skor tersebut pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Hasil tersebut membuat West Ham berada di dasar kelas semen dan belum meraih satupun kemenangan. Sementara Brighton berada di papan atas dengan koleksi tujuh poin. Bayern München meraih kemenangan besar dalam laga lanjutan pekan ketiga Bundesliga. Bermain sebagai tim tamu, squad di Rotten melibas bokum dengan skor tujuh gol tanpa balas. Di babak pertama, Bayern München sudah unggul empat gol lewat Leroy Sane, Matisse Dele, Kingsley Comen, serta Sadio Mane. Di babak kedua, Bayern semakin beringas dengan mencetak tiga gol. Tiga gol tambahan di raten dicetak oleh gol kedua Sadio Mane, gol bunuh diri dari Christian Gamboa, serta satu gol dari Serge Gnabry. Bayern sendiri sudah mencetak 20 gol dalam empat laga terakhir. Atletico Madrid gagal meraih kemenangan di pekan kedua La Liga. Bertanding di Wanda Metropolitano, squad Los Roji Blancos, Villarreal dengan dua gol tanpa balas. Dua gol Villarreal dicetak oleh Yeremie Pino pada menang ke-73, serta Gerard Moreno di masa injury time babak kedua. Sampai pulit dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Kini Villarreal berhasil menggeser Real Madrid di puncak kelas sementara. Sedangkan Atletico Madrid berada di peringkat delapan dan baru meraih satu kemenangan. Barcelona meraih kemenangan pertama mereka di pekan kedua La Liga menghadapi Real Sociedad. Bermain sebagai tim tamu, squad Blaugrana mampu menang dengan skor telak 1-4. Empat gol Barcelona dicetak lewat brace dari Robert Lewandowski, Ousmane Dembele, serta Ansu Fati. Sementara satu gol Sociedad dicetak oleh Alexander Isaac di menit ke-6. Kemenangan ini membuat squad Blaugrana berada di posisi ke-5 kelas sementara dengan koleksi 4 poin. Sementara Real Sociedad berada di posisi ke-10 dan baru meraih satu kemenangan. Anthony sudah dua kali mangkir dari sisi latihan Ajax Amsterdam dan mengaku ingin bergabung ke Manchester United. Pindah ke kabar Real Madrid, mereka mengincar Bruno Guimaraes sebagai pengganti Kasemiro. Anthony dikabarkan sudah mangkir dari sisi latihan Ajax Amsterdam sebanyak dua kali. Hal ini pun semakin menguatkan Anthony untuk angkat koper dari squad The Jordan. Anthony menyebut dirinya mangkir dari sisi latihan karena ingin bergabung ke Manchester United. Dia berharap kalau Ajax mau melepasnya dan menerima tawaran dari Setan Merah. Sebelumnya, Ajax telah menolak tawaran Manchester United sebesar 80 juta euro. Kasemiro sudah resmi bergabung dengan Manchester United. Artinya, squad Los Blancos mengalami krisis pemain di sektor gelandang bertahan. Carlo Ancelotti dilaporkan ingin memboyong Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Pelatih asal Italia ini mengaku terkesan dengan gaih permainan Guimaraes. Sayangnya, Real diprediksi kesulitan memboyong sang pemain ke Santiago Bernabeu. Sebab gelandang asal berhasil ini masuk dalam rencana sang pelatih yakni Eddie Howe. Paris Saint-Germain berniat merekrut Bernardo Silva dari Manchester City. Agar bisa memboyong Bernardo, squad Les Parisians harus menjual Neymar untuk mendapat dana tambahan. Kabar baru menyebut kalau squad The Citizen gengan menjual Bernardo. Walaupun di musim ini jarang tampil reguler, namun Bernardo dianggap sebagai pemain penting. Alasannya karena pemain asal Portugal tersebut merupakan pemain multifungsi yang bisa dimainkan sebagai sayap kanan ataupun gelandang tengah. Calido Koulibaly diganjar kartu merah pada laga Chelsea kontra Leeds United. Saat itu Koulibaly kedapatan dengan sengaja mencetukkan Jogel Hart saat melakukan serangan balik cepat. Kartu merah Koulibaly ini membuat sang pelatih Thomas Tuchel merasa frustasi. Dia menyarankan Koulibaly bisa mengontrol permainannya dan gak membuat kerugian squad The Blues. Di sisi lain, Tuchel masih mencoba meracik pemain di sektor back tengah. Pelatih Jerman ini gak menutup kemungkinan untuk mencari back tengah baru di musim panas ini. PSSC telah merilis 18 nama wasit yang sering mendapat kritikan. Kabarnya PSSC akan mencetukkan hukuman dengan melarangnya untuk memimpin pertandingan selama 6 pekan. Selain mencetukkan hukuman, PSSC juga akan memberikan pembinaan kepada 18 wasit tersebut. PSSC berharap kalau seluruh perangkat pertandingan bisa menjalankan law of the game. Pelatih PSM Makassar yakni Bernardo Tavares menjadi orang yang kerap mengkritik kepemimpinan wasit. Salah satunya pada laga melawan Arema FC hari Sabtu kemarin. Berita selanjutnya, Real Madrid akan memberikan perpiksaan termanis kepada Casemiro yang telah mengabdi sangat lama. Sedangkan Thomas Tuchel mengeluhkan Chelsea yang lebih memilih perjalanan menggunakan bus ketimbang pesawat. Casemiro akan segera bergabung dengan Manchester United. Landang Brazil ini memutuskan hijrah setelah mengabdi selama 9 tahun di squad Los Blancos. Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez menyebut kalau Casemiro merupakan bagian dari legenda Real Madrid. Oleh sebab itu, Perez ingin memberikan perpiksaan untuk sang pemain. El Real dikabarkan akan mengadakan perpiksaan tersebut pada hari Selasa besok. Gak cuma para pemain dan supporter, perpiksaan ini juga dihadiri oleh sejumlah manajemen El Real. Seusai dipermalukan oleh Leeds United, pelatih Chelsea yakni Thomas Tuchel memberikan komentarnya. Tuchel menyebut kalau kekalahan itu disebabkan karena faktor kelelahan. Sebab dia bilang kalau para pemain harus menempuh perjalanan darat dengan menggunakan bus. Dia pun menyayangkan Chelsea yang lebih memilih bus ketimbang pesawat. Selain itu, Tuchel juga menyebut kalau squad The Blues mengalami nasib yang sial. Sebab pada laga itu para pemainnya punya banyak peluang dan gagal menyarankan satu pun gol. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Annie, katanya Alhamdulillah Real Madrid menang. Ya ini guys, walaupun udah ditinggal Casemiro, masih bisa menang nih Real Madrid. Mungkin gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!